Dan informasi pertama kami, Saudara, pabrik pengolahan kelapa sawit di desa Taman Sari, Lebak, Banten terbakar pada minggu malam. Ya, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Api membesar membakar pabrik pengolahan kelapa sawit di desa Taman Sari, Kabupaten Lebak. Besarnya api membuat karyawan pabrik dan warga sekitar panik. Tapi api tidak merambat ke bangunan pabrik. Kobaran api hanya membakar limbah pabrik yang berada di area luar bangunan. Tim Damkar dan BPBD Kabupaten Lebak datang ke lokasi untuk memadamkan api dengan membawa dua unit mobil pemadam kebakaran. Setelah lima jam berjebaku, kebakaran akhirnya bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Aril Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten.